Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti Bila mungkin Anda pernah nonton film Joker yang lagi tayang di bioskop saat ini Pasti tidak asing lagi dengan ungkapan tersebut Ungkapan ini sederhana, tapi sangat cocok dengan kondisi di era sosial media ini Bahwa, pikiran seseorang yang baik bisa saja berubah Hmm, kok bisa ya? Ketika intens mendapati perlakuan keliru dan menyakitkan Maka, hati-hati dengan framing keburukan yang ditanamkan melalui alam bawah sadar kita Karena mudahnya alam bawah sadar digerakkan melalui permainan dan cerita Bagaimana jika ungkapan Joker di atas kita lakukan antitesa dengan teori kebalikannya? Yaitu, jika Anda seorang trainer, guru, dosen, atau HRD yang fokus di dunia personal development Mungkinkah saat kita memberikan pengalaman baik dan menyenangkan kepada peserta atau karyawan Anda Mendapati kesadaran yang insightful hingga bawah sadarnya? Faktanya, di era kekinian pelatihan juga harus mampu memberikan pengalaman yang baik, menyenangkan, dan mengejutkan Akademi trainer melakukan pengembangan terus-menerus Dan mendesain proses pembelajaran berupa training yang berdampak pada pesertanya Hanya melalui training yang menggunakan media permainan yang menyenangkan Pesan training akan mampu menancap hingga bawah sadar pesertanya Terima kasih telah menonton!